Di episode sebelumnya. Ini pertama kalinya terjadi di TWK season 3 ini. Dan memang untuk mengantisipasi hal seperti ini, kita sudah membuat rulebook yang cukup panjang dan ekstensif. Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian Jovial Lopez, dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan! Selamat datang di semifinal TWK! Biasanya kalau sudah deket-deket semifinal-final gini, tiba-tiba kita ada penonton-penonton bayaran yang datang. Bercanda! Bukan penonton bayaran, inilah tim-tim yang telah mengikuti TWK. Yes! Depan kita sekarang ada dua tim yang sudah berhasil mengalahkan banyak tim lain yang jago-jago untuk mencapai semifinal. Pertama, ada USK Shia Kuala. Silahkan perkenalkan tim kamu dulu ke penonton TWK. Oke, halo warga kebangsaan, kenalin, aku Wahyu, aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, PPKN dari USK. Halo, kenalin, aku Yanma, dari Fakultas Hukum, USK. Halo, aku Yudha, aku dari Ilmu Keperawatan, Universitas Shia Kuala. Salam kenal semuanya. Andovi, apa yang terjadi dengan semua tim favorit Andovi di TWK? Jadi gini, ada sebuah meme atau kutukan Andovi yang katanya favorit-favorit Andovi gugur. Fitri di IPB, Michelle di UNPAD. Siapa namanya? Yang tadi sebelumnya? Untuk Andi Wijaya di Binus Malang. Dan sekarang favorit Andovi satu Udayana favorit Andovi. Udayana malah semangatnya Udayana! Mereka bingung tepuk tangannya gimana? Udayana, semoga lu membatalkan kutukan Andovi Garopes. Oke, siap Udayana! Oke, kalau begitu langsung aja kita perkenalkan tim Udayana. Ada Ricardo, boleh Ricardo kenalan? Oke, Kak Jo mungkin saya Ricardo, dan tadi Arek, dan juga di sebelah kanan saya itu Kevin. Kita sama-sama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari Prodi Ilmu Politik juga. Angkatan 2021. Vin, lu kan setiap pertandingan lu bilang kalau lu menang, lu bakal nambah satu cincin. Coba lu tunjukin cincin lu ke kamera sekarang. Oke. Kebetulan Kak Jo, setelah kita cek di koper ya, cincin tidak terbawa. Oke. Tapi kita tidak hilang akal. Jawaban yang diplomatis dari anak-anak politik. Tapi kita tidak hilang akal. Ada fungsi namanya kancing almamata. Akhirnya kita pakai. Bagus. Jadi guys, salah satu kancing dari Ricardo, dijadiin cincin. Luar biasa sekali. Luar biasa. Yael-yael. Silahkan. Yael-yael kalian. Udayana, Udayana. Kebanggaan Koster Aceh. Siapuala, Siapuala. Kita belum pulang ke Aceh. Waduh. Waduh. Jadi mungkin kita buka juga dengan pantun. Jalan ke Cepaka lewat tol. Cakep. Pulangnya lewat kantor pos. Cakep. Walaupun USK belajarnya getol. Cakep. Tapi sorry. Ini barang kita yang style, bos. Ada balasan, Kak Jo. Wayu ada balasan? Yes. Oke, Wayu silahkan. Si Temon lagi membaca. Cakep. Udah lah gak usah banyak ngomong. Buteh ingin aja. Perang. Perang. USK kan Udayana tadi ada yael-yael. Kalian juga ada yael-yael gak? Seperti biasa Kak Jo. Kita selalu punya yael-yael. Siap gengs. Siap siap. USK. Betenang. Berseluh. Bepasih. USK. Bisa, bisa, bisa. Teman-teman kalian tau kan. Kalian hanya dua kemenangan lagi. Kalian bisa menjadi pemenang TWK. Dan juga tim yang mendapatkan beasiswa dari Scarlett. Kita perkenalkan. Di studio TWK itu selain ada kita nih ya. Para peserta dan host. Ada juga kreatif dan komentator. Dan kebetulan juga keluarga saya. Andovida Lopez. Terima kasih. Kebetulan Fitri. I love you Fitri. Fitri. Dan terakhir. Kita ada. Salah satu dari juara dua TWK season 1. Komedian yang sedang naik daun. Calon konsultan politik partai-partai besar. Pasti. Rakyat yang taat bayar pajak. Aduh. Pacar yang baik. Dan juga rajin sholat. Aldo. Terima kasih, terima kasih. Ada yang kurang, Aldo? Cukup, sudah cukup. Rajin sholat itu cukup. Kalian udah siap untuk main TWK? Siap. Siap ya. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai. Kita akan menentukan siapa yang jalan duluan. Dengan sebuah games tradisional. Gamesnya akan ditentukan oleh roda keberuntungan. Mana rodanya? Putar rodanya. Aduh. Tadi udah pantun. Mau pantun baru guys atau mau pantun yang tadi gimana nih? Pantun baru. Pantun baru siap. Pantun baru. Siap pantun baru. Kita duluan berarti kaju. Oke. Buat sayur dicampur pala. Cakep. Sayurnya dimakan maya. Cakep. Halo siakwala. Cakep. Tapi kalian sampai semifinal aja ya. Wow. On the spot. On the spot. Cepat. Itu cepat. Cepat. WSK. Ke Jakarta jumpa mbak Nana. Cakep. Jangan lupa membeli kelapa. Cakep. Eh anak Udayana. Kita USK ingin menyapa. Halo. WSK tuh selalu baik ya. Selalu baik. Kenapa dia tidak pernah bilang. Kira punchline nya bakal kayak marah gitu men. Kita cuma halo. Malah disapa. Oke. Sekarang kita harus menentukan siapa yang menang dong. Pantun mana. Kita coba dari USK dulu. Tepuk tangan nya semua. WSK. 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 Oke kayaknya Udayana nih Udayana ya. Jadi Udayana. Kalian bisa pilih. Kalian mau duluan atau dilempar ke USK. Kak Jo. Kita memilihnya main duluan. Kalau begitu. Langsung aja kita main babak pertama TWK. Babak Waktu. Indonesia. Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Ada yang berbeda loh di babak WIB kali ini. Karena provinsi akan menjadi jawabannya. Jika tim menjawab dengan benar. Maka provinsi akan berubah menjadi tim tersebut. Jika salah. Pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Jika kedua tim salah. Maka provinsi tersebut akan hangus. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu. Hingga akhir pertandingan. Akan mendapatkan tambahan 2 poin. Untuk Pulau Jawa. Kalimantan. Sulawesi. Papua. Serta klaster Maluku dan Sunda kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera. Akan mendapatkan tambahan 3 poin. Pertanyaan pertama untuk Udayana. Pertanyaannya adalah. Biasanya nama bandar udara di Indonesia. Itu diambil dari nama pahlawan. Etnik. Pulau. Atau lokasi tempat tersebut. Nah. Satu. Ada satu bandara nih di Indonesia ya. Yang namanya adalah. Dari nama hewan. Bandara ini ada di provinsi. Inilah pilihannya. Oke. Ingat. Kalian harus sebut. Hurufnya. Dan juga provinsinya. Kalau cuma hurufnya doang. Gak sah jawabannya. Oke Kak Jo. Ya. Kita memilih provinsi. C. Nusa Tenggara Timur. Nama bandaranya menurut kamu apa? Bandara Komodo. Di mana? Dilepon baju. Coba kita cek apakah CNTT. Pertanyaan kedua. Untuk USK. Pertanyaannya adalah. Lihat gambar di depan. Kekayaan budaya Indonesia itu sangat beragam. Dan pastinya berbeda tiap daerahnya. Salah satunya. Rumah adat yang kalian lihat. Rumah adat ini. Adalah rumah adat panjang. Dan merupakan rumah adat terpanjang. Di Indonesia. Bahkan. Rumah ini bisa ada 50 ruangan. Dihuni oleh 60 kepala keluarga. Dan bisa menghuni sampai 600 orang. Di provinsi manakah. Rumah adat ini. Pilihannya adalah. D Kak Jo. Sulawesi Tengah. Coba. Kita cek. B Kalimantan Barat. Yakin banget kalian? Yakin. B Kalimantan Barat. Ini katanya rumah panjang ini tuh bisa sampai 100 meter. Betul. Bisa sampai 138 meter. Wow. Dan ditinggalinnya sama hampir puluhan kepala keluarga gitu. Keluarga-keluarga itu tinggal di dalam rumah panjang itu bareng-bareng. 138 meter itu satu. Maksudnya satu panjang ya. Lebarnya berapa gitu ya? 6 sampai 7 meter. 6 sampai 7 meter. Oh. Oh. Lumayan sempit sih Gajo. gitu. Gitu. Tadinya kayak panjangnya keren lebarnya. Oh. Oke pertanyaan berikutnya untuk Udayana. Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. dengan produksi setahun bisa mencapai 45,5 juta metrik ton. Berdasarkan dokumen dari Kementerian Perindustria. Minyak Kelapa Sawit Mentah atau CPO yang diekstrak dari kelapa sawit bisa digunakan bukan cuma untuk minyak goreng aja. Tapi bisa juga untuk sebagai bahan dasar industri lainnya. Seperti industri makanan, kosmetik, dan sabun. Bahkan, menurut data gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI, total produksi minyak sawit Indonesia tahun 2021 mencapai 51,3 juta ton dan 65 persennya itu diekspor. Pertanyaannya adalah, menurut data BPS 2022, provinsi penghasil kelapa sawit terbesar adalah? Inilah pilihannya. Oh, 10 detik. Kak Jo, kita jawab D, Kalimantan Timur. D, Kalimantan Timur. Syakwala? B, Riau. B, Riau. Itu tadi jawaban dari siapa? Dari Yanma, Yuda, atau Wahyu? Yanma. Bersama, diskusi bersama. Bukan, Yanma tau dari mana? Oh, tau dari mana? Karena sebelumnya pernah ikut debat dan khususnya bahas CPO. Jadi pernah tau tentang ini. Dia pernah ikut debat yang pembahasannya khusus CPO. Yes. Tepuk tangan lu untuk Yanma. Wow. Berarti sekarang untuk USK. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS. Indonesia adalah negara produsen nikel terbesar di dunia pada tahun 2022. Produksinya diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton dan menyumbang 48,4% total produksi nikel dunia. Karena provinsi yang memiliki tambang nikel terbesar saat ini di Indonesia adalah A, B, C, atau D. Sepuluh detik. B, Kak Jo, kalsa. Dilempar Kudayana ada 10 detik. D, Sulawesi Tenggara. C, Sulawesi Tenggara. Tanyaan berikutnya. Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Ini data dari World Population Review. Nah, di depan kalian nih, ini adalah masjid yang dinobatkan sebagai salah satu masjid dengan arsitektur terbaik di seluruh dunia. Dalam ajang Abdul Latif Al-Fozan Award for Mosque Architecture. Dan masjid ini dirancang khusus anti gempa hingga 10 magnitudo. Masjid ini ada di provinsi... Oke Kak Jo. Ya. B, Nangroh Aceh Darussalam. B, Aceh. Dilempar ke WSK. D, Sumatra Barat. Cepet banget. D, Sumatra Barat. Berarti skornya sejauh ini dari 5 pertanyaan adalah... 3-2 untuk Unut ya. Udah siap? Siap Pak Jo. Belakangan ini banyak berita kriminalitas di Indonesia. Tetapi, ada beberapa provinsi di Indonesia yang sebenarnya persentase korban kejahatannya itu rendah. Dan provinsi ini sebenarnya relatif aman. Menurut BPS 2021, provinsi dengan persentase korban kejahatan terendah adalah... Oh, Aceh. Oh, jadi kalian merasa provinsi kalian aman? Yes. Iya. Pernah dengar temen kalian ada yang kena korban kejahatan atau belum? Ini jarang banget sih Kak Jo. Jarang banget? Jarang banget. Jadi kalian jamin Aceh itu provinsi teraman di Indonesia? Kalau menurut tidak Kak, karena di Sabang juga kalau misalnya temen-temen pernah ke Sabang itu motor pun tinggal kuncinya gak apa-apa. Itu aman. Tolong jangan dikasih tau karena Ricardo udah mulai bersiap sepertinya. Ricardo udah mau tau. Udah bersiap kunci motor. Do, lu tadi gak denger? Di Sabang lu tinggalin kunci motor lu di motornya itu aman? Aman dibawa sama orang lain. Aman bang katanya di bawah. Aman bang, terima kasih. Mungkin saya tidak tau. Kita cek ya. Apakah A Aceh? Ternyata salah. Kita ke Udayana. C, Bali. Wah, milih provinsi-provinsi ya sendiri. Dia milih Aceh. Oke, Bali itu aman. Bali, karena mungkin seperti statement yang dikatakan dari teman-teman USK. Di Bali pun juga kalau taruh kunci motor. Eh, taruh motor yang masih ada kuncinya. Itu ditinggal pun juga masih aman. Tapi helmnya yang ngilang. Iya. Ya, ya, ya. Kak Jo, waktu menarik. Andovi dia hilang 2 helm Andovi di Bali. Itu dia. Waktu menarik. Tapi, Anfi pernah tinggalin kunci motor Andovi di motor? Tidak pernah. Oke, coba kita cek. Apakah C, Bali. Ini emang tim kreatif sangat iseng. Tahu gak kenapa? Karena sebenernya tipis banget guys. Kalian, Aceh, itu provinsi kedua teraman di Indonesia. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Udayana, konferensi tingkat tinggi adalah pertemuan tertinggi antar kepala negara atau pemerintahan yang diselenggarakan untuk pembahasan urusan tertentu. Seperti isu-isu yang ada di dunia. Nah, di Indonesia sendiri baru saja dilaksanakan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Itu mengandung seluruh kepala pemerintahan di ASEAN termasuk Timor Leste yang baru saja bergabung. KTT ASEAN itu akan diadakan 2 kali dalam tahun ini. Yang pertama di Labuan Bajo. Selanjutnya, dia akan diselenggarakan di provinsi... Bajo, kita pilih C, Kalimantan Timur. C, Kalimantan Timur. USK? A, Jakarta. DKI Jakarta. A, DKI Jakarta. A, DKI Jakarta. A, DKI Jakarta. Terkait kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Salah satunya kerajaan Hindu-Buddha. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha itu sendiri biasanya berupa prasasti, arca, hingga candi-candi yang tersebar di setiap daerah Indonesia. Nah, kebetulan di Indonesia ada kompleks percandian Buddha terluas di Asia Tenggara. Di provinsi mana? Kompleks percandian Buddha terluas di Asia Tenggara. B, D, I, Y. B, D, I, Y. Bukan di Jogja ya. Udah ya, nak? D, Sumatera Selatan. D, Sumatera Selatan. Jawabannya adalah provinsi yang akan dikunjungi oleh kedua finali. Jambi. Jambi. Jadi fakta menarik guys. Sekarang sedang diekskavasi kompleks percandian Buddha terluas di Asia Tenggara. Ini sedang ketimbun tanah. Mereka terutama ya tim ekskavasi dan Camp Nikbud. Itu sedang bener-bener coba merestorasi ulang seluruh kompleks percandian ini. Yang diperkirakan dan banyak studinya merupakan universitas Buddha tertua di dunia. Wow. Jujur gue pernah ke sana. Dan gue mengajak kedua tim finalis TWK untuk ke sana juga. Apakah itu salah satu dari kalian? Wow. Sudah pasti. Di akhir babak pertama waktu Indonesia belajar, skornya adalah 4 untuk Udayana dan 3 untuk USK. Halo warga kebangsaan, untuk mendapatkan informasi lebih banyak jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Semangat guys, semangat semangat. Ini yang menang dapat beasiswa dari sekarang lo. Ayo dong Ricardo, kita semua tahu cerita lo lo. Lo kan katanya ngekos aja dari, lo ngekos gratis kan dari tempat temen ke tempat temen. Berarti mendapatkan beasiswa tuh pasti sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Siap. Belum jadi Ricardo kan. Kalau are emang aman ya kayaknya are ya. Buat putih aja Kak Jo biar. Tapi Kak Jo. Biar cerah ya. Kak Jo kosannya Ricardo dingin gak? Oh bukan kosan saya Kak Andovi. Kosan temen saya. Oke. Kalian selalu dumpang kosan temen. Soalnya kayaknya studio ini dingin banget ya Kak Jo. Dingin banget Kak Jo. Kalian ngerasa kedinginan gak? Dingin. Lumayan sih. Lumayan ya agak kedinginan ya? Ya. Ya. Andovi mau ngapain? Andovi mau turunin AC nya atau gimana? Kenapa? Kenapa dingin? Kulit Andovi jadi kering banget Kak Jo. Guys guys kering. Kalau kalian semua yang studio ini merasa kulit kalian kering. Jangan lupa ada Scarlett. Kak Endo. Scarlett. Terima kasih. Aduh jadi mulus dan gak kering. Jadi lembab seperti kulit putri Marino. Gak berlebihan gak berlebihan. Gak berlebihan. Ya guys terima kasih kepada sponsor kita sekarang dong tepuk tangan. Oke langsung aja kita ke babak kedua TWK. Babak Waktu Indonesia Tau. Waktu Indonesia Tau. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai dua poin. Terdapat tiga tipe soal pada babak ini. Yaitu unggal, majemuk, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih dua provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Tim yang terakhir benar. Berarti sekarang yang dapat memilih provinsi terlebih dahulu adalah Udayana. Kita milih Nusa Tenggara Barat dan Maluku. NTB dan Maluku. WSK. Maluku Utara. Dan? Kalimantan Timur. Maluku Utara dan Kalimantan Timur. Pertanyaannya adalah, di antara pilihan ini yang bukan merupakan merek parfum lokal adalah A. Karl & Clear. B. HM&S. C. Gangga. D. Biredo. A. Karl & Clear. Itu ya, A ya? A. A. Coba kita cek apakah A. Dilempar. Lima detik. B. HM&S. B. HM&S. B. HM&S. Humans. Humans. HM&S ya? Yes. Coba kita cek. Biredo itu jelas-jelas brand luar dia dari Sweden. Oke. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Silahkan Udayana pilih dua provinsi. Kita masih sama Kak Jo. Dari Nusa Tenggara Barat dan juga Maluku. Oke. Kalian? Maluku Utara dan? Sama Kak Jo. Kalimantan Timur. Timur. Pertanyaan berikutnya adalah. Menurut Taste Atlas, terdapat dua kota di Indonesia yang masuk ke dalam 50 besar kota yang terbaik untuk mencoba makanan lokal. Jok. Lihat, langsung jawab. Padang. Padang. 8 detik. Oke. Bandung, Kak Jo. Bandung. Oh, salah juga ternyata. Salah juga ya. Yang mana Jo? Kota berikutnya? Kota berikutnya itu Jakarta. Jadi kalau Jogja itu ada di peringkat ke-48. Oke. Dan kalau Jakarta itu ke-14. Penilaiannya itu diambil dari rata-rata peringkat hidangan lokal dan regional terbaik yang disajikan di kota tertentu. Dan peringkat rata-rata hidangan nasional yang disajikan di kota itu gitu. Oke. Masih semangat kan guys? Masih semangat. Masih semangat. Dudukan masih sama. Langsung aja kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikut ini adalah pertanyaan majemuk. Jadi kalian akan dapat dua pertanyaan masing-masing bernilai satu. Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan pertama akan ada pertanyaan kedua. Kalau tidak berhasil dikasih ke lawan. Dan kalau lawan menjawab pertanyaan pertama dia yang akan mendapatkan pertanyaan keduanya. Oke. Silahkan pilih dua ferensi terlebih dahulu. Kita masih sama NTB dan juga Maluku. Kita juga masih sama Kak Jo. Oke tetap masih sama. Siap-siap. Pertanyaannya adalah. Partai apa yang paling sering memenangkan pemilu? PDIP Kak Jo. Gue gak tau full pertanyaannya apa ya. Partai Demokrat Indonesia Perjuangan. Yaudah mereka udah jawab. Mereka udah jawab kan? Mereka udah jawab kan? Oh salah ternyata. Gitu? Iya. Golkar. Masih ada pertanyaan keduanya dulu. Oke. Di kalian berarti ya? Ketua Umum Golkar. Jangan salah sebut gini. Ada pertandingan kemarin dimana kayak salahnya dikit banget itu salah. Harus bener. Setiap hurufnya harus bener ya? Kita jawab. Air Langga Hartanto. Air Langga Hartanto. Air Langga Hartanto. Coba kita cek. Dilempar. Ini jawab Kak Jo. Air Langga Harta. Hartarto. Hartarto. Sama aja ke apa? Hartarto. Oke N. Hartarto. Yes. Tadi Hartanto kalian Hartarto. Ini adalah sebuah common misconception Tia. Betul. Soalnya kan yang selalu nama yang lebih gampang diinget itu Tanto. Tanto. Itu soalnya yang diinget. Tetapi emang Hartarto. Toh. Toh. Oh. Silahkan udah ya kan. Berbanding. Kak Jo mohon izin. Tadi kan dari USK mencet luar. Dan dari USK salah. Terus akhirnya dibuang ke tim lempar kan. Terus tim lempar untuk jawaban pertama kita menjawab bener. Lalu pada saat menjawab kedua kita menjawab salah. Karena kita pasusnya tim lempar berarti harus apakah tetap dilempar ke tim jawab. Ataukah hilang jadinya. Oke. Menarik. Kita cek. Rumbuk. Universitas Udayana. Kami dari tim kreatif menerima banding kalian. Tapi belum tentu diterima. Kita menjelaskan dulu ya. Ya. Oke. Disusulnya di rumbuk. Memang pasal untuk kejadian ini tidak ada. Namun. Hal serupa pernah terjadi. Di kasus atau di episode sebelumnya. Dimana kita kasih ke tim lawan. Nah. Karena tidak ada di rumbuk. Maka kita jatuh ke jurisprudensi. Yaitu sesuatu hal yang berarti keputusan hukum yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi karena sudah terjadi sebelumnya. Maka ini sah. Oke. Oke. Tadi kalian jawab PDIP kan? Ya. Nah PDIP itu lebih sering menang setelah reformasi. 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 Provinsi kedua yang dipilih. Gitu. Berarti gini. Urutan pemilihannya itu juga sangat penting ya? Sangat penting. Makanya setiap kalian ngomong. Kita catat. Oke. Berarti tadi mereka bener soal pertama. Mereka bener soal kedua kan? Ya. Berarti urutan pertama mereka tadi apa? NTB. NTB. Urutan kedua mereka apa? Kaltim. Dengan informasi itu coba Udayana silahkan pilih dua provinsi. Ingat urutan itu penting. Kita milih Maluku dan Maluku Utara. Tidak boleh memilih provinsi yang sudah dipilih lawan. Silahkan. Dua provinsi. Sulawesi. Sulawesi Tengah sama. Oh sorry. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Barat. Barat. Sulawesi Tengah sama Sulawesi Barat. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Pertanyaannya adalah apa nama situs kuno dan bersejarah yang sejak 2015 dijadikan tempat festival musik jazz yang cukup prestisius karena mendatangkan nama-nama besar musisi dalam negeri dan luar negeri? Candi Borobudur. Kita lihat jawabannya Candi Borobudur. Candi Prambanan. Candi Prambanan. Candi Borobudur. 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 Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke lempar ke Udayana nama festival musik selain yang tadi. Yang pertama. Authenticity. Terus. Bali musik festival. Bogor musik festival. Bogor. Satu. Oke, kita cek dulu. Itu bukan nama-nama top of mind ya. Tapi kita cek apakah. Mungkin indie. Mungkin indie nih. Ini indie. Soalnya dia pasti mikir kalau misalnya ada bali musik festival, pasti ada Bogor. Iya. Ada bali musik festival. Sebolang yang cekas. Tapi kita akan pastikan oleh tim kreatif. Itu cepat loh. Cepat itu. Ajo tadi ngomongnya Authenticity. Authenticity, apakah itu ada? Ada. Ada Authenticity. Berikutnya dia ngomong. Oke. Apakah ada bali musik festival? Ada banyak festival musik di Bali tentunya. Tetapi namanya tidak bali musik festival. Contoh Bali Joyland Festival. Bali Spirit Festival. Jadi maaf sekali tidak ada. Oke. Oke. Berarti tadi USK dapat pilihan pertama kalian ya. Pilihan pertama kalian adalah? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Pertanyaan berikutnya adalah misinformasi ya guys ya. Jadi akan ada sebuah statement. Di bawahnya ada tiga pernyataan. Salah satu pernyataan dari ketiga ini adalah misinformasi. Kalian harus temukan yang mana. Silahkan pilih dua provinsi. Karena yang terakhir benar adalah USK. USK. Oke Kak Jo. Kami pilih Maluku sama Maluku Utara. Hahaha. Langsung dihadang. Jalan Udayana. Udayana kalian pilih? Kita pilih Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Pertanyaannya adalah topiknya adalah petani. Negara Indonesia disebut negara agraris karena negara ini sebagai yang besar penduduknya bekerja sebagai petani. Dua. Petani merupakan singkatan dari penyangga tatanan negara Indonesia. Tiga. Jumlah penduduk Indonesia menurut status pekerjaan menurut kemendak ya. Kak Jo kita pilih jawaban pernyataan tiga. Kita cek apakah nomor tiga. Ini misinformasi. Kenapa ya Jo? Karena menurut data kemendagri pada 2021. Paling banyak jenis pekerjaan penduduk Indonesia adalah sebagai wira swasta. Oh. Penjual pulsa dan lain-lain ya? Iya itu termasuk tuh penjual pulsa, penjual pempek. Atau mungkin penjual mie bisa juga kan penjual. Seperti diru sendirikan silahkan, silahkan dipromosin. Jangan lupa beli kedai babu di JTSC. Tempat tangan semuanya. Yeay. Wira usaha ya. Oke. Dan juga usaha kopi di JPD. Apa itu? Mat for coffee. Tempat tangan semuanya. Mat for coffee. Ada lagi yang punya usaha mau promo. Dan juga sesuatu yang bikin kulit kita tidak klik dan mulus. Tentunya. Tentunya. Scarlett. Oke. Berarti kak. Berarti kalian dapat dua provinsi ya. Ya. Yang kalian dapat adalah. Kalimantan Utara. Bagi kita lihat. Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Berarti di akhir babak kedua TWK semifinal. Kali ini adalah tujuh poin untuk Udayana dan lima poin untuk USK. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Kalian siap untuk babak ketiga? Siap. Permainannya akan berbeda loh. Dari permainan sebelumnya ya. Langsung aja kita masuk ke babak ketiga TWK. Babak Waktu Indonesia. Tangkas. Waktu Indonesia tangkas. Cari kata. Akan terdapat tiga soal yang bernilai masing-masing satu poin. Sebelum soal muncul, setiap tim akan memilih satu provinsi. Untuk setiap soal, akan ada beberapa huruf yang akan muncul di layar selama 1 menit 30 detik. Masing-masing tim secara zig-zag akan merangkai kata dari huruf-huruf tersebut. Kata yang dibentuk harus merupakan kata baku dan ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim yang menang adalah tim dengan anggota tersisa paling banyak. Silahkan ambil papan di bawah meja kalian. Susun strategi, pilih tiga provinsi. Oke, kalau sudah silahkan tunjukkan ke kamera masing-masing. Mari kita main cari kata. Kuning. Kuil. Kuningan. Nani. Tidak ada. Tidak ada Nani. Oke, Yanma terima kasih. Terima kasih. Habis Yanma berarti. Oke, Kevin. Aku. Lingkungan. Gulai. Ngilu. Kuli. Ikan. Ngulik. Ngulik tidak ada di KPD. Smart, smart, smart. Tapi itu bukan kata dasar. Kata dasarnya kulik ya? Kulik. Kita lanjutkan. Luka. Kangkung. Sorry, tadi siapa yang bilang kangkung? Aduh, aku. Lukanya cuma satu. Ya, iya, re. Et 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 et, Andovi terjadi bisik-bisik di sini. Soalnya kalian tahu kan game ini game individu. Oke, maaf karena kita harus fair dan Panitia sudah melihat dari shot juga. Ini adalah stance dari kita keputusan terakhir di Kajo sesuai operator nilu book. Stance kita biar fair, one on one aja yang terakhir. One on one terakhir, ya itu stance kita dari Udayana. Mohon maaf Kak Jo, ini kita masuk juga dikit. Kalau tadi kan karena ini main zig zag dan kita tahu peraturan itu individu. Arek pun juga dan Kevin pada saat pulang, mereka pun juga lewat-lewat aja. Maksudnya pada saat pun juga jeda, kita gak ada ngobrol-ngobrol juga jadinya. Pada saat memang kalau kita mau main individu ya udah fair-fairan aja. Gitu. Adisian mah berarti tidak ada di KPD. Smart, smart, smart. Tunggang panjang. Oke. Gak diskusi, kita gak diskusi. Kita gak diskusi. Kalian obrolin apa? Ya si Wayu cuma bilang apa lagi, cuma itu aja sih. Yauda gak jawab. Apa aja? Apa lagi katanya. Yauda gak jawab tapi. Siapa yang nanya apa lagi? Oke berarti oke kalau gue main pakai kejujuran aja ya. Karena Wayu nanya ke Yuda apalagi. Berarti Wayu keluar, Yuda yakin gak jawab? Enggak. Oke, Wayu mundur. Kevin angbetul. Kajo-kajo Kevin. Kajo izin, Kajo. Ya Kevin. Sorry Kajo izin. Masuk juga waktu itu kita ingat waktu di babak 16 besar saat tebak tokoh. Eh tebak gambar sorry. Ditebak gambar Kajo sampaikan kalau peraturannya adalah saat diskusi akan langsung diskualifikasi Kajo. Seperti itu pertimbangan dari kami. Dan saya menambahkan lagi, tadi waktu saya masih ada di state boleh dicek mereka juga ngobrol. Makanya tadi mau ngomong sebenarnya cuma emang ditahan sama temen saya udah-udah nanti aja gitu. Mungkin bisa dicek kalau misalkan masih kurang buktinya. Terima kasih Kak Jo. Untuk menjadi adil kepada seluruh pertandingan sebelum ini. Siakwala tidak mendapatkan poin sama sekali untuk game ini. Dan pemenangnya adalah Udayana. Let's go! Angel tadi Udayana pilih apa? Udayana pilih Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Tengah. Apakah ada provinsi yang nabrak? Tidak ada karena kedua tim sebenarnya memilih provinsi yang sama tiga-tiganya. Dan tiga-tiganya itu masih hijau. Jadi mereka bertiga milih provinsi yang sama? Ini pertama kali TWK juga. Mereka bertiga milih Maluku, Maluku Utara. Kalimantan Tengah. Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Tengah. Oke, beti skor sementara adalah sepuluh lima. Dengan Udayana memiliki satu klaster. Oke, kita langsung aja main game berikutnya adalah Tebak Challenge. Tebak Challenge. Tiap tim harus menebak apa yang ditampilkan atau disuguhkan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh host. Pada pertandingan kali ini bernilai tiga poin. Tiap tim harus memilih tiga provinsi sebelum pertandingan dimulai. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang bagus, harus menerima konsekuensi. Jika menjawab salah, provinsi hitam berubah menjadi tim lawan. Sebelum kita mulai permainannya, silahkan tulis tiga provinsi yang kalian inginkan. Tunjukin ke kamera masing-masing. Tidak boleh ada komunikasi diantara kalian. Jadi, yang melihat itu bisa melihat makanannya, tapi gak boleh dari terlalu dekat karena ujungnya kalian bisa menghirup makanannya. Nanti si penglihat akan menuntun temannya yang tertutup matanya untuk menghirup. Tidak boleh ada komunikasi sama sekali ketika sedang menghirup makanan. Hal yang serupa harus dilakukan untuk merasakan makanannya. Jadi, yang melihat cuma bisa angkat piringnya, nyuapin tanpa ngomong, udah. Itu berlaku kepada kedua tim. Gak ada komunikasi. Nanti pada waktunya saya akan minta kalian bertiga untuk buka tutup mata dan diskusi selama 30 detik. Oke. Boleh si lihat buka tutup matanya. Boleh berdua maju. Ini A, ini B. Cukup. Tuntun teman-teman kamu yang si penghirup aroma. Ini hidangan A dikasih ke dia ya. Ini hidangan A juga deketin ke hidung dia ya. Oke. Tolong jangan banyak komunikasinya. Oke. Re, cium Re. Jangan ada komunikasinya. Sekarang B. Oke. Oke. Arenium. Ah, nanti Re masuk hidung. Oke, Wahyu. Boleh tuntun teman kalian balik. Tidak ada komunikasi sama sekali sampai dituntun. Sekarang tolong tuntun Ricardo dan juga Yuda untuk menyicip. A. A. Silahkan. Silahkan cicip hidangan A. Ya. Makanan hidangan B. Oke. Oke. Lagi. Sabar-sabar. Sabar. 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 Oke. Sekali lagi. Silahkan dituntun kembali ini ya. Ke tempat masing-masing. Pertanyaannya adalah. Antara A dan B. Mana makanan asal Cirebon? Angkat kalau udah. Silahkan diputar ke kamera depan kalian. Oke. Satu. Dua. Tiga. Putar. Jawabannya berbeda ternyata. Provinsi pilihan Silahkuala itu apa Angel? USK memilih NTT mempertaruhkan Kalimantan Timur. Oke. Maluku Utara mempertaruhkan Sulawesi Tengah. Kaltara mempertaruhkan Sumatera Barat. Berarti mereka mau ngancurin kluster mereka ya? Ya. Dan Udayana memilih Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah. Itu main aman? Betul. Itu semua main aman? Ya. Coba lihat mapnya dulu. Kalau si Akwala bener mereka dapat, mereka curi Maluku Utara dan Maluku. Maluku, Kaltara, NTT. Maluku, Kaltara, NTT. Maluku Utara mohon maaf. Maluku Utara, Kaltara, NTT. Ya. Yang berarti Udayana skornya tinggal tujuh karena kecolong tiga. Jadi delapan tujuh. Mereka menang. Kalau mereka bener. Ya. Kalau mereka bener, mereka main aman. Tiga belas lima plus kluster lima belas lima. Plus semua yang mereka pertaruhkan hilang. Ya. Berarti lima belas dua atau delapan tujuh. Kalau begitu, pemenang antara Udayana dan Siakwala. Kemenangan terbesar di TWK Udayana. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go Brody. Guys. Ricardo si anak yang numpang kos-kosan temennya. Selangkah lebih dekat untuk dapat beasiswa dari Scarlett. Amin. Let's go. Semoga Kevin ada satu cincin lagi yang standby ya. Oke siap Kak Jo. Gua gak tau lu nyolong cincin siapa. Tapi lu janji setiap kali menang ada satu cincin lagi. Dan Kak Jo, Udayana has broke the Ando Vickers. Yes. Dan tentunya terima kasih kepada Siakwala. Siakwala good game. Yanma. Yuda. Thank you Kak Jo. Terima kasih udah ikut TWK. Apakah ada yang ingin disampaikan ke Udayana atau gak semua peserta TWK lainnya atau gak penonton di rumah? Oke Kak Jo, terima kasih. Sebelumnya ini kesempatan berharga bagi Yuda. Karena udah gue buat kesempatan untuk ikut TWK season 3. Dan juga bertemu dengan temen-temen yang lain. Kemarin udah jempa Ubi juga, IPB dan temen-temen yang lain. Udayana selamat. Kami harap memang ini berhak ya untuk mereka juga. Kami yakin ini udah tulisan ataupun seratan takdir yang di atas. Keren, keren, keren. Yanma. Mungkin pertandingan itu bukan kalah atau menang. Kalau menurut kami. Tapi pertandingan itu adalah bagaimana cara kita mengatur taktik dengan baik. Yang pada akhirnya kemenangan itu hanya sebagai bonus. Dan taktik itu adalah menjadi bagaimana cara kita untuk berpikir. Nah menurut kami disini adalah memang kami disini salah taktik. Dan kami juga terkait dengan beberapa teknis dan lain sebagainya. Tapi kami jujur, kami mengapresiasi Universitas Udayana. Yang sangat memiliki taktik yang sangat bagus. Dan bahkan terkadang kami juga agak sedikit takut sebenarnya dengan Universitas Udayana. Dan kami berharap ketika Udayana masuk ke bebak final. Oh sudah masuk ke bebak final. Akan menjadi lebih bagus lagi. Dan taktiknya diperbaiki lagi. Menurut kami itu udah sangat keren sih. Dan kami juga apresiasi dengan lawan kami UB dan IPB. Dan sangat keren. Dari Wahyu. Mungkin untuk semua teman-teman wawasan kebangsaan. Kalian kami bangga bisa ditemukan kalian. Dan karena kalian itu teman-teman yang sangat keren. Hebat dan tetap jadi orang hebat dan orang-orang keren. Sampai ketemu di final Udayana. Terima kasih kepada semua penonton TWK. Sampai ketemu di episode terakhir. Episode final TWK. Selamat kepada kedua finalis tes wawasan kebangsaan season 3. Yakni Universitas Udayana. Dan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Siapakah yang akan menjadi pemenang tes wawasan kebangsaan season 3. Dan mendapatkan beasiswa. Saksikan babak final tes wawasan kebangsaan season 3. Segera. Hanya di website dan youtube narasi. Kita harus lebih mengenal Indonesia dong berarti. Jadi hari ini kita eksplore Indonesia. Kita ke provinsi Jambi. Selamat datang di destinasi pertama kita di Jambi. Nyalip. Tadi ada nyalipnya. Oh yaudah. Kayaknya hobbit. Iya. Ada dunia geologi. Iya. Di laut Telang. Sekarang dikutip lagi samusonya. Ini kelihatan. Sehingga awasi. Uteah Namu. Jambi. Dmitry. Apel. Su braucht.